hai hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Denny MV oke guys gimana kabar kalian semoga sehat selalu ya guys ya semoga rezeki kalian teh lancar amin 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 ya robbal alamin nah jadi di video kali ini guys gua bakalan ini nih seperti yang kalian lihat di depan saya ini cuy apa ini guys ya betul sekali guys motor air motor baru nih cuy Denny MV nambah motor lagi nih gas motor aerox dan kalian juga pasti bertanya-tanya Bang kenapa beli aerox katanya pengen CBR 250 RR kartanya pengen airsik Kenapa belinya metik nggak beli motorsport lagi nah jadi gini guys jawabannya adalah kan gua habis ini nikah ya guys ya anjay sama ayam dipasuh kurang berapa bulan lagi ini jadi ya kalau buat kebutuhan nikah ya Apalagi besok udah punya anak kalau bawa motorsport ini kan pasti kerepotan ya guys ya kesusahan jadi makanya gua putusin buat ambil metik dulu sekalian buat keluarga juga buat harian biar nggak capek-capek naik motorsport ya bisa ini aerox masih baru nih guys fori buat info kalian nih ini aerox belum keluar STNK nya ya belum keluar plat nomornya tapi kenal pot udah diganti sama ini info xproject ini kenal pot racing tapi masih ulem banget ya udah masih agak-agak standar suaranya mirip-mirip lah sama kenal pot standarnya terus ada lagi ini guys visornya udah clear sama ini dudukan plat nomor habis itu next proyeksi bakalan ini guys gua kasih mounting yang lebih panjang dan ini guys gua bakal turunin lagi nih sob depannya nih ini kan masih lima jari ini kan ya ntar gua bikin tinggal tiga jari atau dua jarian lah pokoknya kita ceperin lagi yang depan biar terluknya terlihat lebih bagus kalau gini kan masih jelek ya No masih menganggah Nuh depannya masih menganggah kalau udah turun gitu kan pasti bagus ya guys ya oke dan kita lihat ini kilometernya itu baru banget nih guys baru sedikit banget nih berapa ya mungkin belum 100 atau sudah 100 caranya-nya ditekan terus diputar guys Oh baru 67 km guys baru masih baru banget disini fiturnya ini ada idling stop buat kalian yang kalau jalan kena macet atau lampu merah itu motor mati sendiri dan tidak perlu nyalain lagi tinggal tarik gas udah nyala sendiri guys buat menghemat bensin sama api di sini ada lampu dem lampu kota ini ada seng kanan kiri klakson stater tentunya dan ini nih ada hazardnya gue buset kalau ada keadaan darurat ya nyalain hazard dan disini juga ada modenya guys tekan-tekan gini buat ini nih kecerahan layar display speedometernya juga bisa diatur guys ada tiga nih tekan panjang tekan lama ini agak cerah yang ini cerah banget kelihatan enggak bedanya redup sedangkan cerah ya kita pakai yang redup aja karena ya enggak butuh-butuh banget sih ini masih kelihatan kok dan kita cekson ya guys ya widi halus banget gak tuh halus banget loh menyala anjir ini kendor anjir buset nah ini kendor anjir buset ada-ada aja coy ada-ada aja ya bisa ya lah murnya hilang ternyata guys ada nggak sini murnya murnya kagak ada guys hilang Aduh pantesan tadi kok bunyi-bunyi ternyata dari sini coy ini juga hilang murnya Aduh kita lepas aja kali ya bentar guys bentar guys ada kedala guys ya sama terbaru ntar dimanjah dukung ke muat gak ini taruh jok ya hehehe ada kedala guys anjir lah gua ada sih kunci tapi kita nggak ada murnya tuh ini murnya hilang anjir lebat aja atau dijalankan sayang banget ya pantas gua tadi nyariin ada yang bunyi-bunyi co apa gitu ya bunyi ya ini mau banget muternya nah lepas anjir lah murnya hilang coy hehehe matikan dulu kita buka job cukup nggak Alhamdulillah cukup ya aduh ada-ada aja ya guys ya ya beginilah tampilan polosnya hehehe kagak ada cover kenal potnya gimana suara kenal potnya menyala nggak anjay oke kalau gitu kita bakalan test ride masih ulem banget kok gak gacor-gacor nah nice kalau kalau udah proyekannya banyak kita bakalan ganti kenal pot yang samlong ya bisa kita turunin nah wuhh wuhh cakep banget ya guys ya i di air aku cuy kita tes Radia Bismillahirrahmanirrahim Widih oke sebelum kita lanjut buat kalian dan jangan lupa apa guys jangan lupa subscribe ya guys ya jangan lupa subscribe dan like video ini guys nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru abang guys dan kalian juga komen guys coba kalian komen nih next project Airoc nih kita modif apalagi nih guys apalagi nih yang perlu dimodif dari si Airoc ini ya guys ya selain yang gua sebutin tadi iya mau apa sak depan gua turunin dan mounting belakang itu kita bakal panjangin guys kita bakal motif apalagi nih cuy gila ajai enak banget cuy halus banget nih mesin Iya iyalah masih baru ya hahaha kenapa gua ambil Airoc gak metik-metik lainnya karena gimana ya menurut gua itu Airoc ya maksudnya gini motor ya metik kalau dimodif ya yang paling bagus kalau buat dimodif nih bodinya gua suka Airoc di sini bro Cz Kenapa bentukannya bagus banget kalau udah dimodif gila Udah Airodinamis banget pokoknya mah bentukannya wih deh ngebucin cium tangan Kak Tuhan Coy pulang sekolah ya Bukanya langsung pulang malah ngebucin eh mantap banget nih erok buset jadi kali ini proyeksi PRnya kita tunda dulu ya bisa kita tahan-tahan dulu buat besok-besok setelah nikah kita bakalan merojek erok dulu nih guys biar makin ganteng dikit lah ya dikit walaupun nggak hedon-hedon banget kita gantengin dikit aja ya yuk sok kita bawah ke jalan raya guys gimana tarikannya motor baru nih wd ini masih terpasang ya hahaha next enaknya sepian kita lepas apa dipasang aja guys ya menurut aturan kan salah ya lepas pion tapi kalau dari look yang bagus ya tampilan yang yang bagus gitu lebih baik dilepas sih tapi kan ya lihat nanti aja lah ya bisa kalau kenapa racing ini tuh kenal potnya kayaknya DB meternya gak sampai lebih abang batas kenal pot deh kebisingan deh masih ulem banget nih kenal pot sih tidak mengganggu telinga tidak menyakitkan telinga beda sama kayak si black si cvr berisik banget itu cvr ya namanya motorsport ya kalau mode suara standart mengantuk kayaknya ya makanya kita gacorin kalau erok ini mah kita halusin aja karena emang buat harian guys halusin aja halusin aja wede enaknya ini guys guys kalian komen ya bisa kalian komen nih enaknya kita kasih nama apa nih motornya nih motor nama motor yang paling bagus paling cocok buat nih erok apa nih guys karena ini motor balu belum ada namanya nih cuy enaknya kita kasih nama apa cuy Coba kalian komen ya kalian kasih saran guys enaknya siapa nih guys namanya wih cakep banget gak tuh adeknya ini mau ke kanan buka kakak doya tapi nengok kanan munuh mulu anjir ngeliatin terusnya adiknya hahaha kan ini motor belum ganteng Adi kenapa dilihatin terus cek banget macet banget macet-macetan kagak capek lah ya di motor ya kalau buat macet-macetannya beda saya rasa masih flexi buh pundak punggung pun capek sekali guys karena kan untuk ya kalau inilah enak-enak aja ya bisa akan metek motor buat nyantai nih mah buat bucin juga sabila ya gesa hehehe next kita bakalan sanmari bucin naik airok ini ya bisa sama yang dipakai setuju nggak hap wih di besok kalau udah diturunin sob depannya sih bakalan ini lebih susah kalau di apa polisi tidur kita yang lewati polisi tidur itu bakalan susah guys cakep banget mandalanya oke kayaknya gua bakalan mau bikin sinem dulu disini ya bagus kayaknya sinem disini kiri jalan aja kayak oke jadi segitu saja mungkin vlog hari ini ya kita review suaranya next konten bakalan kita proyekin lagi nih airok es kita modif-modif tipis-tipis ya guys ya jangan yang mahal-mahal dulu kita yang tipis-tipis aja karena kita juga mau nikah nih guys Oke gua bakalan mau cinematic dulu nih cuy Oke sekian vlog hari ini review-review eratnya sekian dari gua sampai bertemu di vlog-vlog selanjutnya terima kasih yang sudah menonton karena kalau bukan kalian mah gua bukan siapa-siapa guys terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih terima kasih telah menonton